Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang di channel aku Di video ini aku akan berbagi resep Membikin kue talam lapis pulut pandan santan Cuma cara bikinnya, apa-apa saja resepnya Yuk tonton videonya sampai habis Sambil menonton ya teman-teman Jangan lupa subscribe-nya ya Like comment ya teman-teman Saya ucapkan terima kasih Langkah pertama kita siapkan tempat Masukkan beras ketan sebanyak 250 gram Beras ketan ini ya teman-teman Udah saya rendam terlebih dahulu selama 2 jam Sudah itu di sisi bersih dan terus dikeringkan Garam setengah sendok teh Masukkan santan dengan kekentalan sejang Sebanyak 300 ml Aduk-aduk sampai santannya ini kering Sudah ya teman-teman Sudah kering Kita kukus Kita kukus Sampai matang Sampai matang Sudah Sudah matang Kita matikan apinya lagi Kita pindahkan tempatnya Ini saya sudah siapkan cetakan kue talam Dan kita isi Kita ambil Satu sendok Kita masukkan ke dalam cetakan Kita padat sedikit Kita padat ujung-ujungnya Sudut-sudutnya ini dengan jari kita Tangan saya pakai tarung plastik ya teman-teman Kita taruh Kita ambil satu sendok lagi Kita masukkan Lagi ini kan Kita kerjakan sampai selesai Sudah Sudah selesai semuanya Dikerjakan Kita sisihkan dulu Kita siapkan lagi tempat Tiga bungkus Setiap bungkus kue Kita masukkan ke dalam wajan ini Kita masukkan gula 200 gram Tantan dengan kekendalan sedang 1000 mili Aduk-aduk Kita aduk Sampai tidak ada lagi yang menggumpal Kita kasih pasta pandan Rasanya ini Boleh yang lain-lain ya teman-teman Sesuka selera Yang lain-lain Boleh saja Kita masak Kita hidupkan Api kompornya Kita aduk-aduk Sudah terasa berat ya teman-teman Kita aduk terus Terima kasih telah menonton Sudah terasa berat ya teman-teman Sudah menggilat warnanya Kita matikan apinya lagi Kita masukkan ke dalam Cetakan yang Kita kasih pulut tadi ya teman-teman Masukannya cepat ya teman Dia ini cepat Nomor 10 Sudah terasa berat ya teman-teman Sudah selesai Kita kerjakan Kita bunuhkan sampai dingin Dan set Ini ya teman-teman Ada tari blebi Saya masukkan ke sini Dan Saya tambahkan lagi ke sini Sudah kita tunggukan Sampai dingin dan set Halo teman-teman Sudah teman-teman Sudah dingin Keras dan set Kita keluarkan dari cetakannya Ini yang kelebihan tadi Kita sisihkan dulu Kalau susah mengeluarkannya ya teman-teman Kita bantuan tusuk gigi Kita kerjakan Sampai selesai Inilah hasilnya Teman-teman Kue lapis pulut Tantan pandan Rasanya sangat enak sekali Gurih Kita coba satu ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Enak Manisnya Bumpas Kalau sekiranya videoku ini berumat ya teman-teman Tolong subscribe ya Dengan cara mengaktifkan Tombol loncengnya Like komen ya teman-teman Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax